Pemirsa calon wakil presiden nomor 1, Cah Imin menjumpai nelayan di Kali Adam, Puluit, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Cah Imin berjanji akan menuntaskan permasalahan nelayan, melalui BBM gratis, hingga peningkatan kompetensi pemberdayaan nelayan tradisional. Calon wakil presiden nomor 1, Mohamim Iskandar, Rako Cah Imin menyambangi kampung nelayan Kali Adam, Puluit, Jakarta Utara. Cah Imin berdialog dengan sejumlah nelayan dan warga. Setelah berdialog, Cah Imin mengaku mendapat banyak keluhan dari nelayan, salah satunya harus bersaing dengan kapal besar yang menggunakan pukat harimau. Hingga sulitnya untuk mendapatkan BBM karena harga yang tergolong mahal. Tentu kampung nelayan ini menyimpan banyak persoalan yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, nelayan ini harus bersaing dengan kapal-kapal yang menggunakan alat-alat tangkap seperti pukat harimau. Alat-alat tangkap yang berskala besar tetapi oleh aparat dibiarkan, padahal itu melanggar. Sehingga tentu kita harus bela untuk agar hak sesama nelayan untuk mendapatkan ikan ini tidak dirusak oleh alat tangkap-alat tangkap yang memang sudah dilarang karena berskala besar. Dalam kesempatan tersebut, Muhaymin berjanji bersama Anies Baswedan akan memberikan sejumlah solusi bagi nelayan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Mulai dari BBM gratis untuk nelayan melalui data kemiskinan yang valid, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, hingga membuat penggalian lebih dalam di bibir sungai dan pantai. Dari Jakarta, Dalamnya Ulia, Muhammad Zulkarnain, AY News melaporkan.